Pemerintah telah menyiapkan dua akses jalan dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN dalam rangka mendukung pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Sementara bandara yang ada di IKN belum bisa dioperasikan, dikarenakan belum tercukupinya jarak runway yang ditargetkan 2.200 meter, namun saat ini masih kurang sebanyak 300 meter, yang mana bandara tersebut baru bisa menerima penerbangan menggunakan helikopter. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala OIKN Basuki Hadi Mugliono dalam konferensi pers bulan kemerdekaan menyebutkan, dalam rangka mendukung pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN, pemerintah telah menyiapkan dua akses jalan dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, yakni melalui jalan tol Balikpapan Samarinda, kilometer 11, exit gate Karenjoang, dilanjutkan melalui jembatan Pulau Balang Panjang menuju Jalan Nasional Akses TPK Kariangau, yang mana jalur ini sudah ditingkatkan kualitas dan kebersihannya. Jalan Nasional menuju KIPP-IKN dengan total jarak 88 km ini dapat ditempu, dengan waktu tempu sekitar 90 menit. Alternatif kedua, menuju KIPP-IKN melalui tol Balikpapan Samarinda, exit gate Samboja, kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja-Sepaku, dengan estimasi waktu tempu 120 hingga 130 menit. Menteri Basuki menyebutkan bandara yang ada di IKN belum bisa dioperasikan, dikarenakan belum tercukupinya jarak runway yang ditargetkan 2.200 meter, namun saat ini masih kurang sebanyak 300 meter. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan faktor cuaca seperti hujan yang mengguyur daerah IKN beberapa waktu lalu. Alternatif pertama, melalui exit kilometer 11 dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Rigo, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua, masih dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda, exit kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja, dengan waktu tempuh sekitar 150 menit.